Hai assalamualaikum berjumpa kembali nih kali ini gua penasaran banget bagaimana sih isi kabel shifter dan kabel rem kabel luarnya ya poternya Hai nah disini udah buat siapin yang pertama ini kabel shifter dan ini kabel rem dari bentuk Emang agak berbeda ya untuk bagian rem itu agak besar dan shifter agak kecil dan apakah bisa rem untuk shifter dan shifter untuk rem yuk kita buka aja bagian dalamnya untuk yang pertama kita coba buka dulu jadi jangan sampai putus ya temen-temen dan ini ada bagian kabel shifter dan setelah kita potong kita gunakan kapter untuk mengupas bagian pelindung kabelnya hai 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 Nah ini udah agak kelihatan Jadi dia banyak banget kawat-kawat gitu Bentuknya Fungsinya jika kalian tarik si kabel shifternya Kabel luarnya akan tetap steep Bisa dibilang lebih patent Dan tarikannya juga lebih baik Nah sekarang kita buka untuk bagian kabel outer rem Terima kasih telah menonton! Nah kalau untuk outer rem ini seperti ini bentuknya Seperti spring Yang pasti ini akan lebih nge-pair Banyak banget dari teman-teman yang pakai kabel rem Untuk shifter itu sebenarnya Mengganggu performance dari si RD ya Jadi RD nya suka nggak pas RD maupun FD Jangan sesekali mengganti bagian kabel shifter dengan kabel rem Karena dia akan lentur dan membuat tarikan shifter kalian jadi nggak pas Oke segitu dulu video dari gua Semoga bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!